Intro Jadi Pak Andi Simo yang terhormat jangan pernah katakan saya dan Pak Muri gak percaya mujizat, bukan kami percaya yang kami tidak percaya itu mujizat palsu seperti mujizatnya Benny Hinn dan jangan lupa Pak Andi Simon Bapak pernah oleh panitiamu, oleh timmu dibuat satu video 10 pendeta besar pembuat mujizat di dunia, satu ada di Indonesia maksudnya Bapak dan sudah terbukti Benny Hinn itu palsu bukan fitnah ponakannya sendiri Kosti Hinn, pendeta Kosti Hinn berkata omku itu palsu mujizatnya palsu nah itu jadi lihat itu lalu ini yang mengejutkan kita baca permata ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka nah kenapa gak bisa terjadi mujizat karena ketidakpercayaan baca ia ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka nah ini dia tunggu-tunggu jadi kalau Pak Andi Simon tidak tidak peduli orang itu mau percaya atau tidak salah total Pak Andi Simon salah Bapak doa saya Bapak belajar dengan baik Pak lalu Yesus lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar nah jadi yang saya lihat pendukung Andi Simon itu termasuk staff-staff yang kelihatan hebat itu hanya menunggu mujizat coba dibaca ini hanya menunggu mujizat tidak mendapat pengajaran yang baik akibatnya fanatik dan memaki-maki Andi Simon disamakan dengan Tuhan Yesus sedangkan pengkritik yang mengoreksi disebut orang tidak percaya orang tidak percaya orang farisi begitu orang farisi katanya sangat sedih bisa makan Andi Simon makanya saya tulis disini ciri-ciri pembela Andi Simon coba baca ini ini ada di kolom cek yang ada Andi Simonnya silahkan salam saudara-saudaraku yang terkasih apakah anda tahu ciri-ciri pendukung dan pengagum Andi Simon silahkan saja dibaca dari semua pendukungnya ini beberapa catatan admin di kanal ini yang pertama bodoh itu sebabnya tidak ada yang punya argumentasi yang kuat untuk mengatakan pendapatnya kedua bebal mereka menggenapi amsal 1 ayat 7 orang bebal menghina didikan itu sebabnya di kanal ini meski banyak yang bersyukur pro dan menduakan mengapus segala dan kanal ini namun mereka menolak ketiga pemfitnah memaki menunjukkan ciri-ciri tidak dipimpin roh kudus menunjukkan menunjukkan ciri-ciri tidak dipimpin roh kudus keempat mujijat palsu maniak bagi mereka yang penting adalah mujijat tidak peduli apakah itu mujijat sejati atau palsu versi bendihin kesimpulannya seperti guru begitulah pengikut-pengikutnya terbukti tidak ada pengajaran di sana nah ini dia sangat menjadikan saya mungkin mau tanggapi sedikit tadi yang dibaca firman Tuhan yang dibaca Pak silahkan silahkan jadi gini ada banyak orang Kristen sekarang ini tidak apa namanya tidak ada kegentaran membaca peringatan keras dari Tuhan Yesus tadi ya terhadap mereka yang berseru seru Tuhan Tuhan dan orang-orang ini melakukan banyak mujizat melakukan mereka bernubuat dan melakukan segala macam yang mungkin sangat-sangat menjengangkan dan mengherankan orang-orang banyak tetapi justru kepada mereka ini Tuhan Yesus berkata enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan seperti itu jadi ini bagi saya satu peringatan yang sangat-sangat mengerikan sangat-sangat serius sekali dan orang-orang Kristen harus dengar ini maka ketika mujizat begitu gampang kita lihat fenomena-fenomena yang dianggap pekerjaan roh kudus begitu gampang lalu kemudian tanpa kritis itu mereka kemudian akhirnya memuji-muji memuja-muja fenomena-fenomena seperti itu peringatan yang sangat-sangat mengerikan sambil memaki-maki kita orang-orang yang mencoba mengkritisi bagi mereka bagi saya mereka sama sekali itu buta dan tidak memahami apa-apa maksud firman Tuhan kalau mereka paham sebetulnya masih ngeri sangat ngeri melihat fenomena-fenomena yang seperti itu betul saya kira itu Pak oke ada lagi satu lagi yang gak usah tunjukkan ini jadi kita tidak menolak mujijat saya yakin Pak Muri juga tidak menolak mujijat tidak tidak tapi ini lihat ini Andi Simon dan Benny Hin katanya 10 pembuat mujijat besar dunia nanti bisa dengar nah Kosti Hin sudah jelas mengatakan pamannya ini pembohong nah kalau salah satu pembuat mujijat itu terbukti pembohong apakah harus kita fitnah kalau orang mencoba menkritisi seharusnya tidak kita kritisi kalau ternyata benar puji Tuhan kalau tidak benar berubah biasa berubah 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 Terima kasih.